teman-teman hari ini aku akan naik bis Banyumas di aturan Banyumas aku udah punya kartu ini aku hatinya teman-teman seperti ini nanti karanya ini ada barcode nya nanti kita tempelkan ke alat yang bisa naik bis nanti langsung kita bisa naik oke aku tunggu picknya dulu ini misalnya tempat oke temen-temen hahaha ya guys aku coba untuk naik ya aku tampilkan kartunya ke alat ini langsung aja ya teman-teman sudah langsung naik rupa-rupanya udah penuh nih bisnya terima kasih telah memilih layanan teman-teman pemberhentian berikutnya sesuai dengan peraturan pemerintah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 teman-teman menjalankan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker menjaga jarak dan membatasi kapasitas penumpang di dalam kedaraan dan menyediakan air sanitizer di dalam bus serta melakukan penyemprotan kesehatan pada setiap di kedaraan teman muslim secara rutin oke teman-teman aku udah tipis ya ini posisinya aku berdiri ya ini karena hari ini kebetulan penuh banget penuhnya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman kalau pengen naik bus trans Banyumas kita harus punya kartunya kita bisa beli di Alfamat ataupun di indormat ataupun di tempat lainnya ya kartunya harganya bervariasi ada yang 25 ada yang 30 ada yang 50 kan seterusnya lalu kemudian setelah kita dapatkan kartunya kita isi itu kartu dengan uang kita bisa bayangkan PNI dan seterusnya teman-teman ranya cuma itu cukup mudah dan kartu ini satu kartu bisa untuk lima orang itu teman-teman ini aku mau tujuan ke museum Jendel Sudirman atau monumen ya monumen Jendel Sudirman aku akan kesana aja anak dan istri untuk momen awak ya teman-teman ini cukup cukup murah banget lah ya temen-temen yang baru ingin mencoba naik trans Banyumas seharusnya sih kita punya aplikasi di HP yaitu namanya teman bus ya kalau kita udah punya aplikasi aplikasi itu juga lebih mudah lebih mudah untuk kita mengakses rute mengakses perjalanan dan sebagainya ada di situ ada jadwal-jadwal jam juga kalau kalian punya aplikasi itu lebih mudah lagi oke lanjut gaspol repot jangan lupa like teman-teman yang sudah subscribe terima kasih waktu penuhnya saksikan dan dukung video aku terus biar videonya berkembang ya teman-teman oke teman-teman aku bersiap-siap untuk turun ya jangan lupa pencet tombol di atas pintu pada tulisan stop kita pecat oke kemudian pintu itu akan terbuka ya setelah berhenti teman-teman lalu kita turun oke gitu deh teman-teman caranya mudahan teman-teman coba ya teman-teman ini aku udah di orang luas ya aku akan lanjut ke museum Dendal Sudirman ya nah itu busnya teman-teman cukup lumayan moah dan praktis teman-teman oke aku coba untuk ke museum Dendal Sudirman sebelah sana teman-teman aku akan menyebrang oke aku sudah sampai teman-teman aku langsung masuk ya teman-teman mantap wah baik selamat datang ternyata ini ada tandu teman-teman ini tandu jaman kedua teman-teman ini luar biasa teman-teman ini banyak properti ya ini banyak-banyak ini ada senjata juga teman-teman senjata keren keren hal biasa guys oke teman-teman itulah ya caranya mengaplikasikan naik bus transbanyumas dengan mudah ya teman-teman bisa mencobanya dan selamat mencoba terima kasih udah mengikuti video aku dari awal sampai akhir terima kasih matur nuun sehat selalu ya oke matur nuun matur nuun bye-bye selamat menikmati selamat menikmati